Intro Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini Teman-teman sekalian, kali ini ya saya sedang jalan ini ya Karena jalan saya ini batu-batuan ya Jadi ya sambil buat video ini Karena saya dapat satu video ya cuplikan video yang menurut saya ini patuh untuk kita share ya kepada masyarakat Indonesia Khususnya ya untuk orang-orang Kristen dan tentu saja ya kepada umat muslim juga Yang terus mendukung kepemimpinan kilafa ya atau sistem kepemimpinan kilafa di NKRI Nah teman-teman sekalian, cuplikan video ini sangat ngeri saya lihat ya Dan ini yang berbicara bukan dari kalangan Kristen Tapi seorang profesor ya dari muslim sendiri yang menjelaskan tentang kejadian Terhadap orang-orang di Afganistan ya dari muslim ke muslim sendiri saja dipantai habis-habisan Perempuannya itu di ya pokoknya dilecehkan lah teman-teman sekalian ya Untuk itu mari kita melihat saja videonya yang ada berikut ini Nah di Afganistan ini sekarang ya Allah Luar biasa itu Perempuan yang keluar dari rumah tanpa mukrim dan mukanya dibuka Tangkep dan dikasih cacat Dikasih cedera Telinganya dipotong atau telinga atau hidungnya dipotong Atau pipinya dilukai Itu hukumannya Biduan-biduan penyanyi-penyanyi Dikumpul, tembak semuanya Eh ada apa? Nyanyi itu haram Nyanyi itu haram, membunuh tidak haram Paham gak? Paham gak? Nyanyi itu haram, tapi membunuh tidak haram Tidak begitu sebenarnya Penyanyi dikumpulkan, diajak bertaubat Diajak kembali ke jalan yang benar Bukan dibunuh caranya itu enggak Karena haram nyanyi-haram bunuh Eh jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram Itu di Afganistan sekarang Coba, sesama muslim 100% muslim Afganistan Ya teman-teman sekalian itulah videonya teman-teman sekalian Dan ini benar-benar ya Kisah nyata ini bukan dongeng ya Ini yang sedang terjadi di Afganistan ya Orang-orang di sana itu yang Sesama muslim saja itu menderita ya Mereka sangat kewalahan di sana Karena aturan kilafah Itu sangat mengerikan teman-teman sekalian Ada banyak sekali dari pihak Toko-toko agama Islam Juga tidak setuju dengan hal ini Apalagi daripada kekristianan Ya kami dari kristam sudah pasti tidak setuju Jika kepemimpinan kilafah itu akan Diterapkan di Indonesia teman-teman sekalian ya Kemudian apalagi kalau seandainya ada orang-orang Atau kandrun-kandrun Yang mau merupa dasar negara ini Yang adalah Pancasila diganti dengan ideologi kilafah Maka teman-teman sekalian percayalah Orang-orang ya yang diluar daripada agama Islam Pasti akan tidak setuju dalam hal ini ya Karena kita melihat dari Muslim saja Banyak yang tidak suka dengan perjuangan-perjuangan Kandrun-kandrun untuk mendirikan kilafah di Indonesia ini Jadi teman-teman sekalian mari Kita pakai logika kita Kita sudah damai Kita sudah bersyukacita Dengan ideologi Pancasila Jadi ini Jangan sampai kita menggantinya teman-teman sekalian ya Dalam kekristianan Di dalam Matthew 5 S9 mengatakan Berbahagialah mereka Yang membawa damai Karena mereka adalah anak-anak Allah Jadi mari kita menciptakan damai Jika kita percaya Bahwa kita menyembah Allah yang benar ya Dalam kekristianan juga Diajarkan untuk kita tunduk Kepada pemerintah Roma pasal 13 teman-teman Juga menjelaskan di sana Bahwasannya kita harus tunduk kepada pemerintah Jangan kita makar ya Jangan kita memberontak justru Dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah ada Jadi teman-teman biarlah video kali ini Boleh mengedukasi kita Kita bisa berawasan tinggi Untuk menciptakan damai Di negeri tercinta kita Saya Arief Gula Undur diri sampai ketemu di video saya selanjutnya God bless you All right Terima kasih telah menonton!